Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Atlet Biliar Bengkulu ingin ketua Popsi Bengkulu yang bakal dipilih pada Musda Prof Desember 2022 mendatang, nantinya dapat meningkatkan event pertandingan. Jelang Musda Prof Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia. Popsi Bengkulu yang akan digelar Desember mendatang. Sudah ada empat orang yang berkeinginan maju menjadi ketua dan pengurus termasuk ketua lama. Ketua Penyaringan Pengurus Popsi Bengkulu, Panca Darmawan, berharap pengurus baru yang maju nantinya memiliki visi dan misi memajukan olahraga dan mensejahterakan atlet biliar. Karena banyak event pertandingan biliar yang akan diikuti. Antara lain Porwil dan Popda tahun 2023 dan PON di tahun 2024 mendatang. Jadi kita ubah menset yang mana yang terbaik sehingga biliar ke depan ini betul-betul kita bisa menghargalkan profesi Bengkulu. Kita menciptakan atlet biliar yang terbaik dari profesi Bengkulu. Tapi rapon untuk 2024 dan selanjutnya. Sementara itu seorang atlet Popsi Bengkulu, M. Novan Putra, mengatakan selama ini perhatian pengurus Popsi Provinsi pada para atlet sangat kurang. Selain itu event pertandingan juga jarang dilakukan sehingga mereka terpaksa harus berlatih mandiri. Kita sebenarnya Popsinya lebih memperhatikan, ingin tampil. Para atlet berharap ketua dan pengurus Popsi Bengkulu yang terpilih pada musda Prof Desember 2022 mendatang dapat memperhatikan hal itu. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.